Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar enggak ketinggalan berita menariknya guys oke Hai 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 Maverdindy mengatakan jangan pilih capres jawab res karena fanatisme buta sumber dari cnn dan Indonesia.com mantan ketua mahkamah konstitusi Maverdindy kembali angkat suara terkait pelawar pilpres 2019 dia meminta agar masyarakat tidak membeli capres jawab res karena didasarkan fanatisme buta sebab siapapun yang terpilih pada pilpres nantinya akan menentukan nasib bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan Maverdindy mengatakan demikian di hadapan ratusan mahasiswa dalam dialog kebangsaan dengan tema merawat bangsa menuju Indonesia mas 2045 di aula Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Selasa 19 Maret 2019 saudara pilih yang benar jangan karena teror dan fanatisme buta Anda memilih pilihlah pemimpin untuk lima tahun ke depan yang bagus saudara punya cara sendiri untuk menilai kata Mahfud Hai selain soal pilihan Mahfud juga mengkritisi penegak hukum di Indonesia yang dinilai tidak maksimal dan tidak memberikan efek kerja dia mencontohkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dia pun membandingkan penegakan hukum di Indonesia dengan negara tetangga Singapura dengan mengeluarkan undang-undang nomor empat tentang anti asap isi undang-undang itu memberi otoritas kepada penegak hukum di Singapura oleh penangkap dan pengadili pembakar hutan dimanapun termasuk di Riau dan Indonesia yang asapnya masuk ke Singapura tanpa izin mana ada asap minta izin usap ucap mantan politikus PKB ini undang-undang itu menurut Mahfud bukti ketegasan atas penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Singapura sebab kebakaran hutan yang kerap terjadi di wilayah Indonesia menyebabkan negara-negara lain juga terdampak asapnya sehingga pemerintah Singapura menganggap pentingnya mengeluarkan undang-undang tersebut mereka buat undang-undang untuk menangkap orang Riau kita yang belajar hukum sedikit ini pasti tertawa ini bodoh Singapura hukum dimana seorang melakukan kejahatan mana maka ditangkap dan diadili di tempat dia melakukan kejahatan ujar dia Singapura tahu itu tidak boleh tapi belasan tahun dari order baru sampai sekarang ada problem pemakaran hutan pelakunya tidak ditangkap jelas Mahfud MD Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK sebelumnya mengatakan denda 18,3 triliun yang dijatuhkan terhadap 10 perusahaan-perusaha lingkungan dan membakar hutan tengah dieksekusi oleh pemerintah darjah mendekatkan hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan saat ini eksekusi masih berproses beberapa diantaranya sudah masuk dalam tahap penetapan penelangan aset Rasio mengatakan saat ini KLHK sebagai pihak pengguna terus berkoordinasi dengan mengadakan terkait percepatan eksekusi proses eksekusi memang sedikit terlambat karena memang baru saat ini berdekatkan hukum intensif dilakukan pemerintah dengan putusan ganti rugi yang sangat besar ketua BPN belum punya pengalaman untuk kami terus berkoordinasi dengan mereka katanya pada Februari lalu di sisi lain Mahfud mengatakan undang-undang milik Singapura juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum khususnya pelaku pelanggaran hutan atas dasar Rasio Mahfud MD kembali mengatakan untuk tidak salah memilih pemimpin pada Rabu 17 April mendatang jika sampai salah pilih maka Indonesia bisa dilecehkan ini mempengaruhi dengan kemajuan bangsa jangan memilih karena uang teror dan fanatisme Anda tapi inilah kampanye saya pilih pemimpin bagus Anda mempunyai cara-cara itu ucap Mahfud sumber dari cna-nindonesia.com dan bagaimana komentar Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati